Oke guys, di video kali ini aku mau share ya cara isi e-hack terbaru ya Nah guys, e-hack terbaru ini udah diintegrasikan ya sama aplikasi peduli lindungi Jadi kamu gak perlu lagi tuh download e-hack yang lama Kalau kamu udah punya aplikasi peduli lindungi, kamu tinggal isi aja di aplikasi peduli lindungi guys Buat yang belum punya, kalian bisa download di playstore ya Oke langsung aja ya guys, kita ke tutorialnya ya Nah ini kita buka dulu aplikasinya ya, aplikasi peduli lindungi Nah ini ada tulisan buat e-hack, kita klik ya Setelah itu kalian pilih ya, domestik atau internasional ya perjalanannya Ini aku pilih domestik Nah ini ada pilihannya lagi ya, modal transportasinya Ini kita pilih ya, pesawat terbang Kita klik aja pesawat terbang Setelah itu nanti kita isi ya, keluarga negaraannya itu kita isi Terus nama lengkapnya, nicknya juga kita isi Nah setelah itu kita klik lanjutkan Ini kita isi ya, ini aku pakai Lion Air Terus kita klik juga bandara keberangkatannya Nah ini kita klik aja ya, cari aja Bandara keberangkatannya dimana Nah ini aku ke belitung ya, dari belitung Setelah itu kita klik bandara kedatangannya Nah ini Soekarno-Hatta ya Ini kalian sesuaiin aja ya keberangkatan dan kedatangannya Nah setelah itu kita isi nomor penerbangannya ya guys Nah ini kalian bisa lihat di etiket pesawat kalian Nomor penerbangannya Ini contohnya ya, ini aku JT-121 Terus nomor kursinya juga kalian isi Terus nomor kursinya juga kalian isi Setelah itu tanggal keberangkatannya ya Ini tanggal berapa Sesuaiin sama tanggal keberangkatan kalian ya Nah ini aku contohnya kemarin tanggal 3 Januari Terus tanggal kedatangannya juga Diisi juga, ini aku juga tanggal 3 Januari ya Oke, nah setelah itu klik selanjutnya ya Nah ini ada pertanyaan setelah itu Apakah Anda memiliki gejala? Itu klik tidak aja ya guys Kalau kalian nggak punya gejala ya Terus klik selanjutnya Nah ini ada konfirmasi ya Detail informasi Nanti kalian bisa baca lagi ya Keluarga negaraan Terus nicknya juga Nama, maskapai Yang tadi kita isi Ada kesalahan atau tidak ya Kita cek lagi Kalau sudah benar Klik konfirmasi Nah ini Ya simpan ya guys Klik Nah ini sudah jadi ya guys Ini adalah kodenya Nanti teman-teman bisa Tunjukin aja di petugas bandaranya ya Kalau diminta untuk menunjukkan Data EHACnya Oke guys Simpel banget ya Isi EHAC terbaru ya Jadi nggak perlu download EHAC yang lama Cukup di aplikasi peduli lindungi Dan EHAC ini adalah salah satu syarat ya Untuk penerbangan Selain Sertifikat vaksin Dan hasil rapid atau PCR Sekian ya video dari aku Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb